Apakah kamu sering melihat video? Atau tulisan yang judul dan isinya gak sama? Hmm, jika iya, maka kamu salah satu yang terkena clickbait. Ali-ali mendapat sesuatu yang kamu inginkan nih, eh malah kena tipu. Bahkan gak cuma video dan artikel berita, tapi sampai ke chat broadcast WhatsAppmu juga. Nah, seperti yang kita tahu bahwa dunia sosial media menyuguhkan segala bentuk informasi dengan beragam judul. Mulai dari yang biasa saja, sampai yang bombastis dan sensasional. Kadang-kadang bisa membuat dahi kamu mengkerut nih. Nah, fenomena inilah yang disebut dengan clickbait. Kenapa bisa orang terjebak clickbait dan bagaimana awal munculnya ya clickbait ini? Nah, berikut ini ulasannya. Halo, Sense Lovers, kamu sedang menonton Sense Populer. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video edukasi dan ilmu pengetahuan populer menarik sehari-hari. Apa itu clickbait? Simpelnya, clickbait merupakan trik membuat judul yang sensasional, bahkan manipulatif agar pembaca atau penonton mengklik tulisan atau video tersebut. Tujuannya tentu saja, biar page view meningkat. Para peneliti dari Indian Institute of Technology, India, dalam sebuah paper, We Use Neural Networks to Detect Clickbaits, You Won't Believe What Happen Next, menyebutkan bahwa clickbait merupakan istilah untuk judul berita yang dibuat untuk menggoda pembacanya. Biasanya, judul-judul ini menggunakan bahasa yang provokatif dan menarik perhatian. Fenomena clickbait mencua dalam dunia digital, khususnya media online. Hal ini disebabkan karena dunia online mendewakan jumlah klik sebagai indikator keberhasilan dan kesuksesan. Makanya, judul dibuat sedemikian rupa untuk menarik pembaca atau warganet masuk ke sebuah situs web atau kanal YouTube demi mendulang apa yang disebut sebagai page view atau jumlah klik yang masuk. Manipulasi Emosi Clickbait merupakan manipulasi untuk memantik psikologi tendensi agar memuaskan sisi emosional pembaca atau penonton. Yang menarik, meskipun clickbait dianggap manipulasi atau jebakan, korbannya seringkali justru sadar bahwa mereka telah tertipu. Seperti yang dilansir dari laman Wired, Sebagian orang mungkin berkata clickbait sangatlah menjengkelkan nih, karena manipulasi emosional pembacanya bahkan saat kamu tidak ingin membukanya. Terutama saat kamu merasa terinspirasi, nostalgia, sedang senang, bahkan lagi kepo. Contohnya bila kamu seorang pencinta kucing, maka kamu akan tertarik dengan berita apapun tentang kucing. Nah, headline yang muncul itulah yang menyerangmu bahkan ketika kamu belum membukanya. Atau kamu yang selalu kepo dengan kehidupan para selebritas, akan selalu ingin mengklik segala berita tentang selebritas. Begitulah clickbait memanipulasi emosi dan memotivasi kamu mendapatkan informasi. Kesenjangan Informasi Clickbait menjanjikan pengalaman lucu atau mengejutkan dengan menggunakan diksi-diksi atau image-image yang hiperbolik dan superlatif. Cara lainnya adalah dengan memancing rasa ingin tahu. George Lewinstein, profesor dari Carnage Mellon University, menyebut fenomena ini sebagai Information Gap Theory, alias teori kesenjangan informasi. Dimana setiap kali kita merasakan kesenjangan antara apa yang kita ketahui dan apa yang kita ingin tahu. Kesenjangan itu memiliki konsekuensi emosional. Kesenjangan informasi seperti menghasilkan perasaan kekurangan yang disebut rasa ingin tahu, tulisnya. Orang yang penasaran akan tergoda mendapatkan informasi untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Sayangnya, clickbait mulai disalahartikan dengan munculnya beragam informasi yang sekedar menghadirkan sesuatu yang sedikit diketahui bahkan gak ada isinya. Contohnya, pekerjaan yang cepat menghasilkan uang miliaran, kamu gak akan percaya dibuatnya. Permainan Angka dan Daftar Kamu pasti sering membaca judul seperti ini kan? Coba lihat penampilan penyanyi dulu dan sekarang. Nomor 7 akan membuatmu tercengang. Nah, tahu gak sih, menggunakan angka dalam judul sebuah artikel atau video ternyata punya tujuan khusus. Angka-angka dan daftar tersebut membantu mengukur panjang cerita dan memberi petunjuk dan pengalaman membaca cerita yang lebih mudah dan singkat. Ini disebut The Magic Numbers. Pembaca atau penonton akan tahu poin yang ingin disampaikan ketimbang judul biasa. Selain itu, manusia pada dasarnya suka dengan angka-angka karena menunjukkan kepastian yang ingin diterima. Meningkatnya Dopamin Ternyata ada hubungan antara judul clickbait dengan hormon manusia. Kamu juga pasti kadang merasa jenuh dengan judul berita yang biasa-biasa saja karena selain tidak memantik rasa penasaran, otak kalian juga menginginkan informasi yang bombastis. Jadi saat kita membaca judul-judul sensasional, clickbait menyerang sensasi pada pusat kesenangan otak manusia. Saat hal tersebut terjadi, terjadi pelepasan dan peningkatan hormon Dopamin nih. Jadi pada dasarnya bukan berita atau video yang memanipulasi perilaku kamu sebagai pembaca atau penonton, melainkan hormon Dopamin yang dilepaskan dalam tubuh. Dopamin memberikan kesenangan bukan pada apa yang kalian pikirkan, tetapi pada apa yang dihadirkan. Meski begitu tidak semua clickbait dapat memanipulasi tingkat Dopamin kita lho, kalau kita enggak membukanya berarti clickbait tersebut enggak berhasil. Nah, Science Lover sudah pada tahukan soal clickbait. Ada pengalaman yang menarik enggak soal ini? Jangan lupa tulis di kolom komen, serta like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!